musuhara itu keluarga besan nah makanya kawin itu disunatnya wong lio, wong lio itu yang aduh misalnya misanan itu dianggap masih mekruh khilafullahullah yang baik itu ya wong aduh wong aduh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat ini itu yang masyur di Rasulullah itu menikahi juway riyah, juway riyah itu imro'atun membanil mustolik setelah nabi nekahi juway riyah itu kawasan banil mustolik yang dulu musuhi nabi langsung seneng nabi perkara ini besan, gak pantas tukaran besan, makanya orang-orang banil mustolik terus mengumaklumatkan asharu Rasulullah jadi banyak sohabat yang ditawan orang banil mustolik juga sebaliknya orang sohabat menawan orang-orang banil mustolik zaman perang, tapi ketika nabi menekahi juway riyah langsung sama-sama ngelepas tawanan gak pantas besannya nabi ditawanan kan yang lucu, Pak Dini bujani nabi ditawan IP ini akhirnya dicolno asherun apa? Rasulullah Abu Sofyan itu musuh besar kanjik nabi, seurib-uribnya musuhi anaknya Abu Sofyan itu mu'minah meluk hijrah tentang khabasa, karena khabasa bujani kabundut bujani kabundut dari raja khabasi dinekah nabi wali-wali hakim Abu Sofyan kerungu kerungu, nabi itu pas sisi mantu ini akhirnya Abu Sofyan taslim, asher asher itu bisan bisan itu mandi di daerah kulau itu sebagian kia itu tidak cocok dengan Muhammadiyah ini cocoknya karena ada adu visi anak indik ini kuliah itu ada bintang Muhammadiyah damai, Pak pokoknya ada bisan itu harus berceritanya apa? berceritanya apa? berceritanya apa? ngomong keluarga apa? bisan dari itu di Jawa Timur malah bisanan sampai umak irama kelasnya bisanan sampai situ umak irama ketakuk itu dan itu tersih halal apa haram ya? ush menengah bisanan sampai situ umak irama tenang itu buatan jari tersih haram atau dendutan tersih haram asher jadi disebut Fajal Alahu biasa karena bisanan ini juga penting menjadi komunitas karena bisanan itu tidak bisa beda keluarga jadi kesunatan ini tidak bisa itu untuk keluarga tapi kalau tidak mencapai prospek itu tidak terpaksa untuk misanan tidak terpaksa Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu mah enggak ada pilihan, Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad, binti Rasulullah, bin Abdul Wah bin Abdul Muttalib. Berarti Fatimah di abah Rasulullah, di abah Abdul Wah, di abah Abdul Muttalib. Ali itu Ali bin Abu Talib, bin Abdul Muttalib. Berarti Fatimah itu enggak misanan, ponaan misanan. Sidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah. Faham ya? Itu enggak, Ali bin Abdul Talib, Muhammad bin Abdillah, Sayyid Abdul Wah itu kakaknya Abu Talib. Berarti yang misanan Sidina Ali dengan Nabi apa Sidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, faham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misan. Kadang-kadang salah kapra nyongkohnya Fatimah itu menurutkan. Ini nak iso niku, Rabi itu untuk wang aduh. Nak iso nak payu maksudnya. Maksudnya ini kan bakas. Ya nak rapayu, saya menang. Setahu saya keluarga fanatik, Rabi keluarga itu kalau bodoh besar ya sidok kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan meng telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga, tapi ya meng telu, meng papat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya enggak meyakinkan juga kan. Misalnya terus untuk wang rajilinah itu kan ya repot juga. Disebut apa? Fajah Allahuhu Nasabau Wasiru. Jadi hiling-hiling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina, itu nasab itu hilang. Walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat. Misalnya ada orang hamil di luar nikah. Ya hamil di luar nikah. Terus dengan kesadaran dua sejoliki terus diminta di nikahkan kiai. Anak produk gelap ini enggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Karena agama itu hanya mengakui nasab kalau akadnya sohih. Kalau akadnya sohih. Sehingga ini kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap enggak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya mengakui nasab yang dari bapak lewat akad sohih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu. Wih hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesan. Sampai tubatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikahkan, menghilangkan, zina kan. Kalau dia tetap berhubungan, kalau enggak nikahkan malah zina. Ya ada kiai yang orang wih serah benar kalau dinekah itu salah besar. Malah cepat dinekahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti. Enggak boleh jadi diwala ini. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya. Ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu enggak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diaktin apa? Sohih, yang lewat akad apa? Sohih. Jadi nanti kalau seperti itu, misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngendang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syaraan nanti kalau nikah, walinya apa? Hakim. Makanya itu kudu ngerti. Nah lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah makanya agama itu membatalkan. Dikasih sayang, boleh. Kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti nyisi ubele situ. Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas. Usamah bin Zaid bin Harisah. Enggak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Gitu disebut apa, ut'uhum li'aba'im huwa akasatu intabwa. Paham gitu, sekolah suwan. Supaya sampai terlatih lah, sampai teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saya ini uang awamnya ada tomongan sosial. Ada melarat, ada anak orang suga. Saya ini anak uripe, ada anak orang suga, ada mobil, ada sepeda, motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saya ini sekepenak, uripe, ada anak orang suga. Agama itu tidak mikir itu. Agama itu mikir, nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama makromnya, terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketawi. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama, ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dari ulama kelas berat, maksudnya Ben Melokatut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri. Ruhin punya anak putri. Jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul, kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki. Mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan. Tapi enggak tahu siang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan, jangan-jangan yang di neka itu saudaranya kan. Karena nanti anak juga menilang. Saya ingat anak itu hilang di Batam. Saya ingat betul, tidak hilang di kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta ini Pulau Gadung. Itu semua perempuan Pulau Gadung haram dirapi anak ember. Mereka dikawakan, kok rabi untuk itu? Dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul. Wah, ini uang yang di anak itu jelas. Manggondi, saya ke melok sopa. Terutama semegatan-pegatan itu. Yohin, yoh. Kalau dia ada anak yang banyak waki, dia kemuliaan yang tidak hilang, tidak boleh balik-balik. Jangan, dia ketemu. Saya tidak menulis, saya ingin menulis. Karena kalau masyarakat hanya ngomong, saya selitakan orang, makan orang, lama itu kepentingannya lebih dari itu. Paham ya? Paham ya? Itu bolehnya, kalau kampung itu masih bisa dihitung, itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya, sebuah hidup ini jambatnya pitongatus orang. Berarti pitongatus perempuan itu haram di nikah, anak irugin yang ngelahan. Mereka ditakutkan saudaranya. Misalnya, sampai bantang ini. Terus, saya ingin modern, yang dirapi kan jelas. Misalnya anak Pak Romanto, atau yang dirapi kan jelas anak Mustafa. Uduwano seksi tenan, itu anak Mustafa. Misalnya, kalau di sini, apa-apa ini lah, dibukteno anak miripi itu tenan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak ini nomor satu. Harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial, di terlantar. Nanti ada Nisa in Maksurot, dan Nisa in Wairi apa? Maksurot. Dan itu punya akibat, haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang Maksurot, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu. Dulu kan banyak, ketika ada revolusi Wahhabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir. Sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Sheikh Umar Bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Mbak Umba Nyumas, Mbak Umba Kudus. Dia ini memang. Berita di Arab, pokoknya dia ini yakin. Nah, anakku harus di Indonesia. Terus anak elanang, dia mau nikah orang Indonesia. Itu asal ukurannya Indonesia. Tapi tidak disebut, kayaknya di kawasan Banyumas. Pas itu isunya di Banyumas. Ya, satu Banyumas, tidak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya. Hanya modern itu misalnya di Arabi kok pesek, cili, tidak mungkin. Maksudnya aneh Bapak, ini kan nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum, akibatnya sampai begitu. Akibatnya itu sampai sampai begitu. Terima kasih telah menonton.